Al-Faslu Al-Qur'an dan Al-Sunnah Al-Qur'an dan Al-Sunnah Al-Qur'an 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 dan Al-Sunnah Al-Qur'an dan Al-Sunnah Al-Qur'an dan Al-Sunnah Yaitu orang yang sudah menikah dalam nikah yang sah Secara agama Maka itu adalah Muhson Jadi Muhson dalam konteks Bab Jina Muhson itu adalah orang yang menikah Tetapi Muhson dalam Bab Qodaf Dalam Bab Fitnah Mereka adalah yang merdeka dan menjaga dirinya Nah kita simak penjelasan dari Sahih Ibn Uthaymin Dan hal ini Berupakan hal yang diperselisihkan Mengenai Al-Ihsan ini Orang-orang yang melempar Pertuduhan kepada Orang-orang yang menjaga dirinya Kemudian mereka tidak mendatangkan Empat orang saksi Atas tuduhan mereka Tidak ada saksinya Sampai empat saksi Maka jilidlah mereka Cambuklah mereka Sampai dengan Delapan puluh kali cambukan Paman Muhson Fihadal Qodaf Lalu siapakah Yang masuk ke dalam kategori Muhson dalam Bab Qodaf Dalam Bab tuduhan ini Ya kulu sayhul islam Rahimahullahu Maka berkata Ibn Uthaymiyah Huwa hurun afifun Yaitu yang merdeka dan menjaga diri Maka keluar dari indikator ini adalah Maka keluar dari salah satu indikator Dengan disebutkannya hurun merdeka itu Abdun Jadi Abdun ini tidak masuk kategori Muhson menurut Ibn Uthaymiyah Jika seseorang mempitnah seorang Buddha Walaupun itu masuk kategori Seorang Buddha Yang soleh Ini konteksnya zaman dulu Dan berbicara konteks hukum Zaman dahulu Yang masih ada perbudakan Masih ada budak Kalau sekarang kan sudah tidak ada Tapi Secara fikir perlu dibicarakan Maka tidak wajib ditegakkan Sangsi kodaf baginya Wa alalal ulama'udhalika Maka para ulama menguraikan Hal tersebut Bi'anal abda Layal hakuhu min arin Jadi Istilahnya seorang Buddha itu Tidak mempunyai sebuah Aib Mayal hakul hurun Sebagaimana Yang ada dalam Diri seorang yang merdeka Walihada Maka dalam segi hukum yang lain juga Nusifah adhabu zina Fi haqqil abdi Sebagaimana Sangsi Bagi budak yang zina itu Tidak sama Seperti orang yang merdeka Dibuat setengah Li'anahu layal hakuhu min arin Mayal hakul hurun Fi ba'bi zina Karena Konteksnya Ya Kedudukan Istilahnya Aibinnya Ya Itu Tidak sama Antara budak Dan Yang merdeka Waqalul mu'allif Rahimahullahu Dan Dan statement Penulis Ya Ibn Taymiyah disini Ya dijelaskan oleh Saya Ibn Saymin Al-Hurun Afifun Seorang yang merdeka Dan menjaga diri Wawahiru kalamihi Secara Secara Zohirnya Ya Secara Zohirnya Annahu layu starotu Buluguhu Maka tidak disaratkan Balik Harus balik dulu Gitu Tidak Wahua Kadalika Dan Seperti itulah Ya Wawahiru kalamihi Aydun Annahu layu starotu Akluhu Dan dari Zohir Dari statement Ibn Taymiyah juga Tidak disarat Untuk berakal Wawahiru kalamihi Dan ada pendapat Tentang hal tersebut Walakin Nama syurun Ya Kata tapi Hal ini Masyur Minyal madhabi Dimadhab Penulis Annahu labudan Yakuna Akilan Bahwa sesungguhnya Ya Wajib untuk berakal Kenapa Lianal majununa Layal Hakul arun Kenapa Karena Seorang yang gila itu Ya mereka Tidak 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 mempunyai Sebuah pertimbangan Tidak mempunyai Sebuah pertimbangan Aib Atau Tidak aib Bagi orang yang gila itu Ya namanya juga Gak berakal Walau Kola Innahu Zana Walaupun Ya dia berkata Innahu Zana Sesungguhnya Dia berzina Ada pun syarat Mengenai Harus balik dulu Ya Istilahnya Orang yang Orang yang Menuduh Atau yang dituduh itu Maka sebagian ulama Mengatakan Innahu Layuhadu Biqadfihi Sesungguhnya Dia tidak dihad Penuduh itu Dengan Tuduhannya Lianas Sogiru Aidun Layal Hakuhul Arun Belum Atau tidak Mendapat Tidak Istilahnya Tidak ada Konteks Aib Bagi anak kecil Limazaro Min adatin Fi'abasi Sibianin Kenapa? Karena menurut Habit juga Menurut kebiasaan Ya anak-anak Sering Fi'abasi Sibianin Ya Sendaguru Anak kecil Tidak semuanya serius Istilahnya Belum mengenal Konsep Aib Bagi mereka Ada pun Madhab Payakuluna Mereka berpendapat Jadi pendapat Madhab Ibnu Taimiyah Ini mengatakan Innahula Istaratul Buluguhu Sesungguhnya Qodab ini Tidak disaratkan Untuk balik dulu Hatta Lau Qodab Aman Lahu Ashra Sanawatin Fa'innahu Yutol Labu Bilbayinati Jikalau Seseorang Seseorang yang Menuduh Umurnya Sekitar Sepuluh Tahun Maka Dia harus Diminta Buktinya Fain Atta Bihak Wa Illah Jikalau Tidak Mendatangkan Buktinya Julidah Adal Qodfi Maka Dia Dijilid Atau Dicambuk Sebagai Manah Had Qodab Amab Babil Had Zina Ada pun Dalam Konteks Sanksi Zina Faya Maka Ada yang Berpendapat Hualadhi Watia Watan Kamila Finnik Hitaman Waka Disabokati Surut Biha Nah Ini Dalam Konteks Zina Sudah Clear Sudah Selesai Sang Sejira Itu Adalah Mereka Yang Sudah Berhubungan Dalam Sebuah Nikahan Yang Sah War Roji Hundar Pendapat Yang Kuat Anak Akla Yustar Otun Sesungguhnya Oh Seseorang Yang Berakal Itu Disyaratkan Dalam Bab Kodaf Ini Wa Amal Bulugu Ada Yang Balik Faldahirun Anah Layas Tarutu Secara Tekstual Secara Zuhir Tidak Disyaratkan Untuk Balik Dahulu Istilahnya Untuk Balik Dulu Dan Dibedakan Antara Orang Yang Sudah Balik Dan Orang Yang Mendekati Balik Beda Murah Hikun Orang Yang Remaja Yang Mendekati Balik Tapi Belum Balik Secara Sempurna Belum Mipi Basah Tetapi Sudah Mau Matang Dan Antara Anak Kecil Antara Anak Yang Baru Usia 6 4 Tahun Maka Jika Kudifah Dituduh Maka Orang Yang Menuduh Itu Anak Tidak Tidak Dihirau Kan Wala Yah Disu Sobi Yab Isha Maka Ya Tidak Seseorang Itu Yang Menuduh Itu Tidak Tidak Mencemari Anak Dengan Sesuatu Apapun Ya Kenapa Karena Masih Kecil Itu Penjelasan Dari Seh Ibn Usa Min Mengenai Statement Dari Ibn Taimiyah Rahimah 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 Berkaitan Dengan Bab Kodab Jadi Bab Kodab Intinya Adalah Dalam Konteks Ini Yaitu Sudah Disepakati Oleh Para Ulama Dan Ada Sumber Dari Al-Quran Dan Al-Sunnah Bahwa Orang Yang Menuduh Seseorang Yang Dia Menjaga Dirinya Yang Baik Dengan Tuduhan Tuduhan Jina Homo Terus Lesbi Maka Jikalau Penuduh Tidak Mendatangkan Saksi Empat Orang Maka Wajib Untuk Dicamuk Delapan Puluh Kali Muhson Saratnya Itu Adalah Muhson Yang Dituduhnya Itu Yaitu Orang Yang Merdeka Dan Menjaga Diri Oke Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh N Dihal Dihal Diah